Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalam ala rasulillahi amma ba'du Pemirsa kita kembali lagi di acara kisah teladan Dan kita masih menceritakan sosok sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam yang mulia Dimana mereka adalah orang-orang yang luar biasa Orang yang siap memberikan jiwa raga bahkan nyawanya Untuk di jalan dakwah Untuk di jalan agama Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah Nah pemirsa yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wassalam memiliki kemuliaan-kemuliaan yang sangat luar biasa Ada yang hebat dalam masalah berjihad Ada yang hebat dalam masalah ilmu Ada yang keduanya dikolaborasikan Dan di kesempatan kali ini pemirsa Kita akan menceritakan tentang sosok sahabat yang sangat luar biasa Hebat Beliau adalah salah satu hafiz Al-Quran Dan mendapatkan sebuah rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Tidaklah kalian mengambil Al-Quran Dari diantara empat orang Yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wassalam Dan diantaranya adalah sahabat yang mulia yang akan kita ceritakan di kesempatan kali ini Dan dia juga seorang mujahid sejati Dia gugur di medan Yamamah Dimana dia menjadi kepahlawanan yang sangat luar biasa Dimana Islam telah mengikat rasa cinta yang sangat luar biasa Terhadap sosok orang yang paling berjasa dalam hidupnya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Hari ini kita akan ceritakan sosok sahabat yang mulia Yaitu Salim Maula Abu Huzaifa Bagaimana kisahnya? Langsung aja kita ceritakan Jadi pemirsa Salim Maula Abu Huzaifa Biasanya kalau nama-nama sahabat itu kan Fulan bin Fulan Fulan bin Fulan Ini namanya Salim Maula Abu Huzaifa Kok bisa? Nah Maula ini pemirsa Itu kalau kita artikan itu Itu adalah bisa dikatakan Buddha atau mantan Buddha Nah jadi Salim ini kenapa disandarkan namanya kepada Abu Huzaifa Kita akan ceritakan ini Jadi kisahnya itu pemirsa yang diramati Allah SWT Nah seorang wanita yang bernama Subaitoh binti Ya'ar Yaitu istri dari seorang yang bernama Abu Huzaifa bin Utsbah Nah jadi Subitoh ini memiliki seorang Buddha bocah Anak-anak yang bernama Salim Dia beli itu ketika berada apa ya Biasa di pasar-pasar Mekah itu kan ada penjualan Buddha Oh zaman dulu ada Buddha dijualin Sekarang itu ketangkep polisi Nah jadi pemirsa yang diramati Allah SWT Jadi ini Subitoh itu melihat seorang Salim ini luar biasa Otaknya cerdas Pemikirannya itu hebat Ini bocah Ini orang Ini bukan orang sembarangan Ini orang luar biasa ini Dan Subitoh itu merasa Ini bocah ini gak pantas untuk jadikan Buddha Ini orang ini memiliki kecerdasan yang luar biasa Makanya nih pemirsa yang diramati Allah SWT Maka Subitoh ketika itu ya pemirsa Akhirnya dia memutuskan Untuk memerdekakan Salim Tapi pemirsa Salim ini masih bocah Masih anak-anak Walaupun otaknya cerdas Walaupun pemikirannya sangat luar biasa Tapi kalau dia masih dimerdekakan dalam keadaan Buddha Sementara dia gak punya keluarga Tidak ada orang yang melindunginya Repot juga nih pemirsa Hingga akhirnya Abu Zhaifah Suami dari Subitoh itu Melihat nih bocah nih Ini anak ini nih Ini gak pantas di Buddha Ini kita angkat aja dia seorang anak Makanya ketika itu pemirsa digandeng Si Salim oleh seorang Abu Zhaifah bin Utsbah Beliau ini adalah salah seorang pemuka Bani Abdus Sams Ini adalah kabila besar di orang-orang suku Quraish Nah maka ketika itu pemirsa yang dirahmati Allah SWT Di gotongnya Ya di gotong di geretnya tadi si Salim Di depan Ka'bah Nah Ka'bah itu pemirsa dulu Kalau sama orang-orang pembesar Quraish itu sering tuh Orang itu nongkrong-nongkrong disitu Beribadah, menyembah berhalau Itu orang-orang jahiliya dulu Makanya Ka'bah itu ditengkringi Ataupun dililingi sama berhala-berhala patung-patung yang mereka akan sembah Nah maka pemirsa ketika itu langsung diumumkan Sama Abu Zhaifah Woi Wong-wong Kuraish Rungakno Dengarkan Nibocah yang bernama Salim Hari ini Dia telah dimerdekakan oleh istriku Subito Dan pada hari ini juga Nibocah akan kuangkan menjadi anakku Menjadi anak angkatku Maka mulai hari ini Panggilah dia Dengan Salim Putra dari Abu Zhaifah Atau Salim Ibnu Abu Zhaifah Makanya pemirsa yang diramati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akhirnya resmilah Dengan diikrarkan di depan Ka'bah Dan disaksikan oleh pembesar-pembesar Quraish yang ada disitu Resmilah Salim menjadi anak dari Abu Zhaifah Anak angkatku Jadi ketika itu pemirsa yang diramati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu belum turun Syariat Islam Dan juga belum Diperintahkan Untuk Seorang anak itu dinasabkan harus kepada orang tuanya Orang tua kandungnya Seperti kejadian Seperti kejadian seorang Zaid bin Al-Harisah Itu kan dulu kan disebut dengan Zaid bin Muhammad Bin Abdullah Dinasabkan kepada Rasulullah Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan Ayat yang berkenan Untuk Memerintahkan seseorang itu dipanggil dengan nama ayah kandungnya Maka semuanya berubah Nah sama nih kasusnya nih pemirsa yang diramati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanya tak lama kemudian Pemirsa yang diramati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Cahaya Islam masuk Kediri Kedalam Dada-dada orang-orang yang diberkahi Orang-orang yang Ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk mendampingi Rasulullah S.A.W Maka ketika itu Pemirsa yang diramati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Abu Huzaifah Bin Ujbah Akhirnya Pemirsa Dia masuk ke dalam agama Islam Sekaligus mengajak keluarganya Keluarga kecilnya Termasuk salim Dia pun masuk ke dalam agama Islam Dan bagaimanakah kisah kelanjutannya Insya Allah Pemirsa kita akan ceritakan lagi Setelah cedah yang melewat berikut ini Jangan kemana-mana Terima kasih telah menonton! Pemirsa Kita kembali lagi di acara kisah teladan Dan kita masih menceritakan sosok sahabat yang mulia Yang bernama Salim Maula Abu Huzaifah Dan tadi kita ceritakan bahwasannya Pemirsa Abu Huzaifah itu masuk Islam Dan dibarengi oleh seorang Salim Nah jadi Antara orang tua angkat dengan anak angkat ini Berbarengan dia menuju Nabi SAW Dia mengangkat tangannya Kemudian dia bersaksi bahwa senatia ada ilah yang berhak disembah Kecuali Allah SWT Dan Bawasannya Mereka bersaksi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah SWT Maka Seketika itu Pemirsa yang dirahmati Allah SWT Akhirnya Mereka berdua pun masuk dalam agama Islam Kokoh dalam keimanannya Dan mereka berdua termasuk orang-orang Yang awal-awal dalam masuk dalam agama Islam Nah kita tahu Kalau orang-orang sabi kunal awalun Orang-orang yang pertama kali masuk Islam Itu Siksaannya luar biasa Intimidasi dari orang-orang kurai sangat luar biasa Makanya gak banyak itu Orang-orang yang Apa ya Memiliki ataupun tidak memiliki perlindungan Lemah Dapat siksaan Bilal bin Robah Kita tahu ceritanya Biasa di kunal awalun Bagaimana siksaannya Keluarga Yasir Bagaimana kita tahu Bagaimana Yasir disiksa Istrinya Sumayah gugur Yasir juga gugur Begitu juga dengan Amar Hampir saja dia gugur Kita tahu bagaimana siksaan-siksaan Dari orang-orang kurais Terhadap orang-orang lemah Terhadap orang-orang budak Terhadap orang-orang mantan budak Siksaannya sangat luar biasa Maka pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Begitu juga lah Walaupun termasuk dari pembesar kurais Abu Huzaifa Tentunya mendapatkan intimidasi juga Terhadap orang-orang Mekah ketika itu Nah pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Tak lama kemudian nih pemirsa yang dirahmati Allah Turunlah Al-Quran Turunlah sebuah ayat Berkenan dengan larangan Kau muslimin Menyandarkan Adalah seorang anak kepada Orang yang bukan menjadi ayah kandungnya Yang awalnya nih pemirsa Salim Dikenal dengan Salim bin Abu Huzaifa Maka ketika turun ayat Al-Quran Dalam surah Al-Ahzab Ayat yang terlima Yang artinya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Panggilah mereka dengan menyebut nama bapak-bapak mereka Kata Allah subhanahu wa ta'ala Dari potongan ayat tersebut Maka pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Berubahlah Panggilan-panggilan kaum muslimin Ketika itu Karena sudah ada kewajiban Ayatnya sudah turun Zaid bin Muhammad Menjadi Zaid bin Al-Harisah Kembali Termasuk Salim bin Abu Huzaifa Menjadi Salim bin Bapaknya siapa Ini PR Kenapa PR? Karena pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ketika Salim ditanya siapa nama bapakmu Salim gak tahu Kok bisa? Karena Salim dulu ketika masih kecil Terlalu muda Dia diculik Zaman dulu penculian banyak nih pemirsa Ada kampung Diserang sama bandit Wanitanya diculik Anak-anak bocah-bocanya diculik Dijadikan dijual Dijadikan budak Kayak gitu dulu Jahiliya itu Ya Allah Bejat Alhamdulillah ketika cahaya Islam itu Semuanya hilang Alhamdulillah Dihapuskan perbudakan Dan lain sebagainya Maka pemirsa Kembali kita ke cerita si Salim tadi Gak tahu Ya Tapi pemirsa ketika gak tahu itu Bukan berarti bebas kewajibannya Enggak Tapi tetap berusaha Abu Zhaifa itu memiliki beban Dia memiliki apa ya Rasa tanggung jawab Untuk mengetahui Ini bocah ini bapaknya Sopo jeneng ya Ini bocah ini bapaknya siapa Akhirnya keliling-keliling Muter-muter Mubeng-mubeng Cari informasi sana sini Apalagi dulu belum ada KTP Apalagi dulu kan belum ada Itu namanya akte kelahiran Apalagi belum ada KTP elektronik Gak tahu kita siapa nih bocah Tes DNA pun gak ada Ya Nyebarkan di Facebook Anak hilang Anak Sopo ini Gak ada Ya Nyebarkan di Instagram Dicari One thread bocah hilang Umur sekian tahun Ciri-ciri Mendasi bulan Hidungnya mancung Gak ada kayak gitu Nah Jadi Abu Zhaifa itu keliling-keliling Nyari informasi Kalian tahu gak nih Ini bocah ini anak Sopo Cari informasi Datengi bandit Kalian pernah nyulik bocah Kayak gini-gini Ciri-cirinya Gak ada mana Gak tahu Gak tahu Hingga akhirnya nih Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Melapor sama Rasulullah Jadi Aku cari Rono Rene Aku sudah mencari Ayahnya Kesana kemari Cari informasi Dan aku tidak Mendapatkan apa-apa Aku tidak mendapatkan Informasi apa-apa Ya akhirnya Salim pun Ya Disandarkan tetap Kepada Abu Zhaifa Tapi Yang awalnya Diberi nama Salim Putra Abu Zhaifa Atau Salim Ibnu Abu Zhaifa Maka diganti menjadi Salim Maula Abu Zhaifa Nono cerita nih Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Seperti yang saya katakan tadi Maula itu nih pemirsa Artinya adalah mantan Buddha Karena dulu Salim ini adalah Ketika itu dibeli oleh Istri dari Abu Zhaifa Yaitu Subaitoh Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Karena melihat Salim ini luar biasa Akhirnya dimerdikakan Kemudian karena masih kecil Lede kemana dia kan Gak ada yang melihara Masa disuruh Ngemis di jalan Atau juga dibiarin aja Dia jadi kuli bangunan Ini gak mungkin Ya akhirnya diangkat lah Si Salim ini Karena memiliki kecerdasan Dan Yang rupawan tadi Akhirnya dia diangkat menjadi seorang anak Kemudian ketika datang Ya ayat untuk dilarang Anak itu disandarkan dengan nama Selain ayahnya Maka akhirnya Salim pun dirubah menjadi namanya Salim Maula Abu Zhaifa Atau lebih dikenal lagi Dengan sebutan Di bahasa Indonesia nya Salim mantan budaknya Abu Zhaifa Ngono ceritanya pemirsa Nah kemudian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Kita tahu Ya Kaum musrikin Orang-orang kapir kurais Itu luar biasa itu Intimidasi Terhadap orang-orang Islam Yang jumlahnya sedikit Kebencian mereka terhadap Islam Sangat luar biasa Hingga akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala Mengizinkan Kaum muslimin Orang yang sudah tidak sanggup lagi Tinggal di Mekah Untuk berhijrah Ke negeri Habasa Karena disana ada seorang pemimpin Seorang raja Yang memiliki Menebarkan keadilan Maka pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Akhirnya kaum muslimin hijrah Hijrah yang pertama Menuju negeri Habasa Dan pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Abu Huzaifah pun berangkat Untuk menyelamatkan agamanya Dia menuju Ke negeri Habasa Dan pemirsa Daukah anda Apakah yang dilakukan oleh Salim Mawla Abu Huzaifah Insya Allah kita akan ceritakan Setelah jeda yang berikut ini Jangan kemana-mana Tetap bersama kami di kisah telada Terima kasih telah menonton Pemirsa kita kembali lagi Di kisah teladan Dan kita masih menceritakan Sosok sahabat yang mulia Salim Maula Abi Huzaifah Dan pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Tadi kita ceritakan bahwasannya Akhirnya Salim Kepada Abu Huzaifah Itu telah diputuskan Antara Ayah dan anak Karena memang Si Salim itu bukan anak kandung dari Abu Huzaifah Yang awalnya namanya Salim bin Abu Huzaifah Maka diganti menjadi Salim Maula Abu Huzaifah Tapi hal tersebut tidak menceraikan mereka Melainkan nih pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Itu juga mengkuatkan mereka menjadi satu uhwah yang sangat luar biasa Yang tidak bisa diputus Masya Allah Walaupun mereka bukan menjadi seorang ayah dan anak Tapi mereka nih pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ikatan mereka menjadi tali persaudaraan Uhwah Islamia itu yang sangat luar biasa itu Dan terbukti Demi tetap terjalinnya uhwah tersebut Abu Huzaifah pun ya Menikahkan Nisalim Dengan seorang Keponakannya Wah jadi keponakan Abu Huzaifah itu ada cewek cantik Cakep Dan rupawan Akhirnya dinikahkan kepada seorang Abu Huzaifah Eh Abu Huzaifah menikahkan kepada si Salim Wah akhirnya menikah mereka Masya Allah Menjadi tambah ikatan persaudaraan ini makin kuat nih pemirsa Makanya nih pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ketika tadi kita ceritakan bahwasannya Kau muslimin akhirnya diperintahkan diperbolehkan untuk hijrah ke negeri Habasah Disana mereka berjumpa dengan seorang raja yang adil yaitu Raja Najasi yang beragama Nasrani ketika itu Walaupun endingnya nanti akhirnya dia masuk dalam agama Islam Dan tidak ada satu orang pun yang mengetahui keislaman dari Raja Najasi Dan pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Perpisahan pun tiba Kenapa tiba? Karena Salim tidak ikut hijrah ke negeri Habasah Salim belum milih tinggal di Mekah Ya untuk mendampingi Rasulullah Dia pun belajar kepada Rasulullah Dia pun menghafal ayat-ayat Al-Quran Yang turun dari langit Dan langsung dia belajar Dari lisannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Luar biasa Makanya Pak Mirsa Hafalan Al-Quran itu gak diragukan lagi Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda Bacalah Al-Quran dari empat orang Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Siapa-siapa aja mereka Pertama Abdullah bin Mas'ud Kita tahu Abdullah bin Mas'ud itu Kisahnya dia berjumpa dengan Umar bin Khotob Pas nanya-nanya kok tahu semua nih Umar bin Khotob pun langsung bilang Di antara rombongan lain pasti ada namanya Abdullah bin Mas'ud kan? Bener Satu Yang kedua Ada Salim Maula Abu Zhaifah Kita tahu tadi ceritanya Kayak mana Salim tadi kan? Dia langsung belajar sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nghafal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ditasmi'kan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jelas lah hebat Kemudian kepada Satu lagi Ubay bin Kaab Ubay bin Kaab ini udah kita ceritakan juga Dan kemudian Pada Muaz bin Jabal Muaz bin Jabal juga udah kita ceritakan Bagaimana di usia mudanya Dia menjadi seorang da'i Luar biasa Jadi kepada empat orang ini Kalau kalian mau baca Al-Quran Maka bacalah Seperti orang empat tadi Ini lah pemirsa Nah Maka pemirsa yang rahmatin Allah S.W.T Ketika Al-Quran sudah memenuhi dada dari Salim Maula Abu Zhaifah Akhirnya Pemirsa Pertisahan pun Yang dahulu telah lama Akhir dipersatukan kembali Kapan itu? Setelah bertahun-tahun Ketika Kaum muslimin Ya hijrah yang kedua Yaitu hijrah menuju Ke Madinah Dan ketika itu kan Salim itu berangkat duluan gitu Sebenarnya Rasulullah itu nyusul Jadi Salim itu ketika sampai di Madinah Luar biasanya pemirsa Para sahabat itu mempersilahkan Salim Untuk menjadi seorang iman sholat mereka Duh kok bisa Padahal disitu ada Umar ibn Khattab yang mulia Tapi Itulah salah satu keutamaan dari seorang Salim Salim sangat hebat dalam Ya Hafalan Al-Qurannya Gak kita ragukan Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Allah muliakan Orang-orang yang menghafal Al-Qur'an Yang di dalam dadanya terdapat Al-Qur'an Makanya kalau orang yang menghafal Al-Qur'an itu Gak ada-ada ruginya Baik itu di dunia maupun di akhirat Nampak Salim ini dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena dia termasuk orang penghafal Al-Qur'an Dan pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Hingga akhirnya pun Mereka dijumpakan kembali Ketika Abu Huzaifa pun hijrah menuju Madinah Untuk menyusul Nabi s.a.w Dan pemirsa Ada sebuah cerita yang sangat menarik Mereka dipertemukan di sebuah peperangan Yaitu Perang Badar Wah luar biasa Kita tahu Perang Badar ini pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kaum muslimin itu jumlahnya sekitar 314 Dan di rewet lain mungkin sekitar 319 Gak jauh-jauh dari situ Orang kapir Seribu Allahu Akbar Tiga kali lipat Secara logika kalau kita lawan aja Buat jurut itu yang 300 orang 314 Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Menolong mereka Menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala Makanya pada malam hari itu ketika sebelum Perang Badar Nabi s.a.w. di tengah-tengah gerimis itu Dia mengangkat tangannya setinggi-tingginya Dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan menagih janjinya Ya Allah Janjimu ya Allah Kepada aku ya Allah Janjimu ya Allah Kepada aku ya Allah Terus berdoa Apa kata Rasulullah s.a.w. Ya Allah Apabila kau hancurkan tentaramu pada hari ini ya Allah Maka sesungguhnya tidak ada lagi orang yang akan menyembahmu di muka bumi ini selamanya Kata Rasulullah s.a.w. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Nabi s.a.w. Diturunkan ketenangan di malam harinya Hingga akhirnya kaum muslimin bisa tidur dengan nyenyak Sementara orang-orang kafir disibukkan dengan kehujanan Nah pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Disitulah ketika mereka berjumpa kembali Uhuah mereka sangat kuat Persaudaran mereka sangat kuat Betapa bahagianya Abu Huzaifah berjumpa dengan Salim Ya sangat luar biasa Dan akhirnya mereka kembali hidup bersama ketika itu di Madinah Dan pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Di kesempatan kali ini Sampai disini dulu cerita kita Insya Allah nanti akan kita lanjutkan kembali di pertemuan berikutnya Dan kami mohon maaf atas segala kekurangannya Dan kami tutup dengan subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!